Al-Fatihah Dia sudah pakai baju perangnya Dia mau berantem sama satu orang Maka dia tidak akan buka bajunya Sampai orang itu mati Atau dia mati Gak pernah main-main Umar Kalau sudah pakai baju perang Perang Dan Umar ini orangnya tinggi besar Cirinya kalau duduk di atas kuda Kakinya sampai di tanah Jadi 2 meter sekian tingginya Orangnya besar sekian Umar bin Khattab ini Pernah ambil Dan Umar ini sangat keras dengan Islam Sebelum masuk Islam teman-teman Dia sahabat dekat dengan Abu Jahal Abu Jahal ini namanya Umar bin Amr bin Hisham Sampai Nabi bilang apa? Ya Allah muliakan Islam Dari salah satu dari 2 Umar Umar bin Khattab Atau Umar bin Amr bin Hisham Karena 2 orang ini punya prinsip Kalau dia sudah berpegang pada satu hal Mau salah, mau benar Dia sampai pertahankan sampai mati Walaupun salah Umar bin Khattab ini Kena teman dekatnya Abu Jahal Abu Jahal itu kan namanya Umar ya Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak Maksud Islam semua Di antaranya kan ada Yasir, Ammar, Sumaya Yang Yasir sama Ammar Yasir sama Sumaya mati syahid pertama dalam Islam Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya Umar bin Khattab datang ikut nyiksa Jadi sangking bencinya sama Islam Teman-teman sekalian pernah Umar bin Khattab ini Waktu satu malam dia berjaga-jaga Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekah Kiri kanannya Mekah ini Timur sama baratnya ada gunung besar Namanya As-Swaida Dan gunung Abikubais Dua ini besar sekali Jadi Mekah terlindungi dari timur dan baratnya Di belakang Mekah Itu ada tembok besar Benteng Di utara ya Di selatannya juga ada tembok Tapi pintu gerbang cuma dari depan Jadi orang kalau keluar masuk Mekah Cuma bisa lewat sini Lain-lain gak bisa Kaum muslimin waktu awal-awal Islam Disiksa luar biasa Gak bisa nyampein dakwah Sempat orang dakwah digebukin Setiap ada orang yang Apa namanya Masuk dari luar Mekah Bertanya tentang muslimin dipukul Gak bisa Mau keluar dari Mekah gak boleh Ada satu orang ibu Namanya Ummu Abdillah Ini Ummu Abdillah ini Waktu Nabi SAW Lihat umat Islam disiksa Betul luar biasa Waktu itu Sudah sekitar 5 tahun 6 tahun Nabi berdakwah Di Mekah Yang beriman itu Cuma 153 orang Ayah Nabi bilang Yang mau hijrah ke Habasya Etopia silahkan Keluarlah 83 orang sahabat Jadi tinggal di Mekah Sekitar 70 orang saja 83 orang ini Diantaranya Ummu Abdillah Ummu Abdillah ini Kebetulan satu suku Dengan Umar Ummu bin Khattab ini Orang sangat tegas Dengan agama Islam Dia selalu mukul Selalu siksa Satu malam Dia yang berjaga Umar yang berjaga Di pintu gerbang Waktu dia keliling Dia lewatin Bukit Abi Kubais Gunung Abi Kubais Dia kaget Dari atas gunung Abi Kubais Turun Ummu Abdillah Ummu Abdillah ini Lagi gendong anaknya Abdullah lagi kecil Masih kecil Perempuan naik gunung ini Gak gampang Naik gunung turun Ummu Umar kaget Wahyu Ummu Abdillah Ngapain kamu disini Kenapa naik gunung Turun gunung ini Kata Ummu Abdillah Kalian heran Kami heran dengan kalian Hayuk Kuraif Kami mau beriman Sama Allah Kalian larang Ibadah di Mekka Dilarang Mau keluar dari Mekka Dilarang Ya terpaksa saya naik gunung Kenapa Pintu gerbang Kamu akan bunuh saya Umar kaget Sampai pada tingkat Itukah Umat Islam ini Mempertahankan agamanya Dia kaget kan Lalu dia bilang Wahyu Ummu Abdillah Pergilah Kemana saja kau mau Saya tidak akan ganggu kamu Semoga keselamatan bersamamu Pergilah Ummu Abdillah ini Teman-temannya yang lain Yang 82 Dua orang disana Tinggal dua orang ini Abu Ummu Abdillah Sama anaknya yang ditunggu Mereka katakan Hayu Ummu Abdillah Dari mana Kenapa telat Tadi saya naik gunung dulu Lama Terus kata mereka Syukurlah Alhamdulillah kau selamat Ada orang Quraysh Yang melihat gak Dia bilang tidak ada Kecuali Umar bin Khattab Kaget mereka Umar Itu musibah besar Umar ini Luar biasa Mencini sama Islam Gitu kan Kata Ummu Abdillah Tapi dia doain saya Mungkin Kata ada satu orang sahabat Mungkin Ummu Abdillah Kau penyebab dia masuk Islam Apa jawaban sahabat yang lain Semuanya Saking susahnya Umar masuk Islam Mereka bilang Kalau Umar syahadat Unta juga bisa syahadat Saking gak mungkin Gitu loh Gak mungkin orang ini syahadat Oh tiap hari Siksa kita kok Gimana caranya Dia bisa masuk Islam Ringkas cerita Pokoknya Umar ini Berpikir terus Ummu Abdillah ini Kenapa kok agama ini Sampai bisa buat perempuan Gendong anaknya Naik gunung Ngolari Apa ini gitu Dia keluar Besoknya pakai baju perang Bawa pedang Ingin membunuh Nabi Muhammad S.A.W Keluar Untuk itu memang dia keluar Untuk bunuh Nabi Dia ketemu sama satu orang sahabat Yang sembunyikan Islamnya Tanya Hai Ibn Khattab Mau kemana kau Mereka sudah tahu Kalau pakai baju perang Pasti bunuh orang nih Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya Umar sama Hamzah ini Dua orang yang terkenal Teman-teman Kalau berburu Burunya itu singa Dia masuk Mekah Gendong singa Tangan kanannya Satu Di pundak kanannya Satu pegang pedang Beratnya singa itu Digendong satu Tadi begitulah Umar Dia jalan Kata sahabat ini Kau mau kemana Ibn Khattab Dia bilang Saya mau bunuh Muhammad Dia lah yang telah Memecahkan masyarakat Mekah ini Begini Begitu Macam-macam Sahabat ini takut Nabi benar-benar Diberangin Maka sahabat ini bilang Kenapa kau urus Muhammad Adikmu Adiknya Umar namanya Fatima Sama adik iparmu Namanya Sa'id Ibn Zaid Sa'id Ibn Zaid ini salah satu dari 10 jam Masuk surga ya Adik iparnya Umar Sudah masuk agamanya Muhammad Tujuannya sahabat ini sampein Supaya Umar gak ke Nabi gitu Pergilah Umar Dia bilang Apa betul adik saya sudah murtad Tinggalin agamanya Kata dia silahkan kamu lihat sendiri Pergilah ke sana Rupanya Si Fatima sama Sa'id Suami istri ini Adiknya Umar dan adik iparnya Umar Sedang belajar Al-Quran Dengan sahabat Nabi yang lain Namanya Khabab Ibn Arad Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar Tebus jadi hafal Al-Quran Banyak bisa Al-Quran Lalu mengajar gitu Waktu Umar datang Suara telapak kakinya Umar Kedengar Karena memang badannya besar Dua berat pintu Fatima sembunyi Al-Quran Khabab Ibn Arad Dilembunyi dalam kamar gitu kan Oleh Sa'id Ibn Zaid Lalu kata Umar Apa yang tadi saya dengar tuh Kata Fatima gak ada apa-apa Dia bilang ada tadi Saya dengar sesuatu Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad Kata Fatima iya Lalu kata Umar Berikan kepada saya Minta Al-Quran Kata Fatima gak bisa Kamu najis hai Umar Kamu kafir Gak boleh kamu sentuhin Maka Umar kena marah Dia mau diambil secara paksa Fatima tahan Ditampar Jatuh Fatima Berdarah bibirnya Sa'id Suaminya marah Mau membela Tapi Umar lebih kuat Dipukul lagi Sa'id Jatuh Waktu Sa'id sama Fatima jatuh Umar berpikir lagi Agama apa ini Kok bisa sampai begini nih Ada perempuannya gak pernah banta kok Sampai pertahankan Berani lawan dia Laki-laki aja di muka Banyak takut sama Umar Apalagi ini Adik perempuan kok bisa berani Agama apa ini Penasaran dia Dia bilang Coba kasih saya Saya mau tau apa ini Kata Fatima Baca dalam bahasa dia Ngerti bahasa Arab Tersentuh dia Rupanya Umar ini suaranya keras Tiba-tiba jadi lembut suaranya Dia bilang Tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad Hababib bin Arad Sahabat Nabi yang guru ngaji tadi Dalam kamar Dengar Dia keluar Saya tunjukin sama kamu Dia tau nih Orang pasti sudah lunak hatinya Baiklah Jalan berdua Hababib bin Arad ini Jalan di sebelah Umar Umar dengan pedangnya Dengan perisanya Menuju ke Darur Arkam Tempatnya umat Islam Lagi belajar gitu kan Di lantai dua Rumah ini Darur Arkam Dua lantai Lantai dua ini Ada sahabat yang memantau Kalau ada orang Quresh datang Dia suruh bubar Dia dari jauh Dilihat Umar jalan Baju perang Pegang pedang Hababib bin Arad disebelahnya Teriak dia Hababib bin Arad Ditawan oleh Umar Gitu kan Datang umat muhattab Mau membunuh kita nih Sahabat di bawah Sudah ribut semua Umar ini Teman-teman Nanti dengar kisahnya Selama su-islam Tidak pernah takut Mau yang dia hadapi Seratus orang Mau seribu orang Dia sendirian dia lawan Gak takut pokoknya Gak ada takutnya sudah Ini urat nadir Takutnya sudah Habis Gak ada Subhanallah Dia waktu dekat Hamzah Sudah masuk Islam sebelumnya Hamzah juga orang kuat Hamzah bilang ya Rasulullah Bukain pintu Kalau dia berani macam-macam Saya yang hadapi Saya mata atau dia mati Kata Nabi SAW Masukkan Hamzah ke dalam kamar Hamzah suruh masuk dalam kamar Buka pintu Dia buka pintu Waktu Umar datang Lihat Nabi langsung tundukin matanya Nabi datang Pegang pundaknya Sama Nabi Lalu Nabi goncang dengan kuat Sambil mengatakan Hai Ibn Khattab Belum tibakah saatnya Kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya Maka Umar diam Dikoncang kedua kali Wahai Ibn Khattab Belum tiba saatnya Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya Umar dujah itu terlutut depan Nabi Lalu Nabi goncang yang ketiga kali Wahai Ibn Khattab Belum tiba saatnya Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka dia syahadat Asyadu an la ilaha illallah Nam hamd al-rasulullah Satu darul arkam takbir Semuanya orang takbir Allahu akbar Sangin kerasnya takbirnya Terdengar dekat Ka'bah Orang-orang Quraish dengar Ada apa nih takbir muslimin Maka Nabi bilang bubar Suruh bubar semuanya Jangan ada disini Nanti Quraish buat masalah Awal-awal Islam Umarin duduk sama Nabi Ya Rasulullah Ajarkan saya lebih jauh tentang Islam Apa itu Nabi ajarkan tawhid Ini semua berhala buatan manusia Allah melarang itu Yang punya Ka'bah ini Allah Allah itu begini Begitu begini Diceritakan panjang lebar semuanya Dalam hitungan berapa menit Umar tambah tertanam iman dalam hati Oh begitu ya Lalu kata Umar begini Ya Rasulullah Kalau apa yang anda sampaikan ini Semua benar Berarti kita benar Kata Nabi iya Berarti Quraish itu salah Kata Nabi SAW iya Ayo kita perangi ya Rasulullah Baru syahadat nih Baru syahadat Bayangkan heroiknya dalam akidah ya Ini benar-benar sudah Gak ada lagi toleransi Padahal kemarin dia musuh Islam Maka kata Nabi SAW Belum ada perintah ya Umar Jangan dulu Umar penasaran nih Dia datang ke sahabat-sahabat situ Siapa yang paling benci kalian Selain saya dulu Umar tahu dirinya paling benci kan Siapa diantara Quraish Yang paling benci kalian selain saya Kata mereka Sahabatmu Umar bin Amru bin Hisham Abu Jahal Umar keluar Gak banyak ngomong keluar Ke rumahnya Abu Jahal Ketuk-ketuk pintu Abu Jahal buka pintu Langsung dia mempuluk Umar Selamat datang saudaraku Umar bilang sebentar Kamu dah tahu belum Wahi Abu Hakam Abu Hakam jururga yang di Mekah Abu Hakam ini orang bijaksana kan Dia raja Mekah kan Apa ya Ibn Khattab Dia bilang Abu Jahal kaget Dibantingin pintu Kecelakaan buat kamu Kaget dia Umar masuk Islam Ini gak sembarangan ini Umar kembali lagi ke Darul Al-Arkam Siapa orang Quraish Yang tidak bisa simpan rahasia Kata mereka Maaf kalau ada yang namanya sama disini ya Ini secara tidak sengaja mungkin Kata orang sahabat-sahabat nabi Jamil bin Muammir Jamil bin Muammir ini Orang apa ya Kalau kita sekarang Televisinya manusia kali ya Gak bisa simpan rahasia Apapun informasi Mau benar mau salah Disampaikan sama dia Ini sama radio Kata Abdullah bin Umar Saya ikuti ayah saya Rupanya ayah saya mencari Jamil Dimana Jamil Jamil lagi duduk depan Ka'bah Lagi melihat keadaannya orang Ini cari gosip apa yang bisa disebarin Orang yang gitu Umar datang duduk sebelahnya Hai Jamil Udah tahu informasi baru Kata Jamil apa itu Asyadu wa la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Kata Abdullah bin Umar Demi Allah Jamil gak lihat wajah ayah saya Berdiri Naik di atas batu tinggi Hai Quraish Umar sudah murtad Teriak langsung Orang-orang Quraish datang Hai Umar Kau sudah murtad Umar bilang Tidak Tapi asyadu wa la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam nih Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan Heroiknya dalam masalah akidah Benar-benar Gak ada cerita yang lain Lalu dalam kisah ini dikatakan Orang-orang Quraish mengroyoki Umar Belasan orang Berantem sama Umar Dari pagi sampai maghrib Berkelai Sama Umar Begitu Umar sudah capek maghrib Ditangkap satu toko masyarakatnya Siapa disitu kepala suku Ikut-ikutan Dipegang sama Umar Dibanting ke tanah Didudukin dananya Ditusuk matanya Kata Umar Kalau kau tidak suruh mereka bubar Matamu saya butain Ini biar Umar lagi digebukin Pokoknya satu orang ini Ini kepala suku teriak Hai Quraish Lepasin Umar gila Mau butain mata saya Lepas Tidak cukup teman-teman Besok pagi Umar datang lagi Dekat Kaabah Ajadu wa la ilaha inna Allah Wanda Muhammad Rasulullah Iklanin Keroyokin lagi Dari pagi sampai maghrib Sama kalau capek Pangkap satu orang Banting ke tanah Dudukin Tusuk matanya Kalau tidak suruh mereka bubar Saya butain mata Bubar Hari ketiga datang lagi Ajadu wa la ilaha inna Allah Wanda Muhammad Rasulullah Terus begitu Hari keempat Umar datang Sudah tidak ada yang mau berantem Sama Umar Luar biasanya gitu ya Ini kisah luar biasa Kisah heroik ya Bagaimana dia mempertahankan akidahnya Berantem sendirian Sudah tahu ini benar